dan remaja. Nah untuk itu, mengantisipasi dampak buruk gawai, wali kota Bandung justru punya program yang unik nih, yaitu bagi-bagi anak ayam kampung gratis pada anak dan remaja. Apa ya kira-kira hubungannya antara anak ayam dan gangguan kejiwaan, ini dia liputannya. Penggunaan gawai atau telepon pintar berlebihan bisa menyebabkan kecanduan hingga menimbulkan persoalan serius. Kejala awal yang diderita pasien yaitu keinginan untuk lebih banyak menghabiskan waktu bermain gawai. Wali kota Bandung, Odet M. Daniel mengaku prihatin dengan fenomena tersebut. Karena itulah, ia mempersiapkan program khusus untuk anak-anak di kota Bandung dengan membagikan anak ayam kampung gratis kepada seluruh anak usia sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Nantinya murid-murid akan dilatih dan dibina untuk memelihara anak ayam. Selain mengurangi kecanduan gawai, program yang rencananya akan dimulai dalam waktu dekat ini juga bertujuan untuk melatih kewirausahaan sejak dini kepada anak-anak dan remaja. Dengan adanya kegiatan ekstra buat anak-anak di rumah, ya itu juga mengurangi mereka dikasih dengan gadget. Sekalian juga di situ ada dimensi bagaimana entrepreneur. Beternak bagaimana. Di situ ada dimensi anak-anak akan tumbuh dalam dirinya bagaimana apa namanya menyayangi binatang. Nah gitu ya. Ditambah lagi ya, mereka sekiranya untuk biologi ngerti. Untuk rencana jangka panjang, ayam kampung yang sudah dewasa akan dibeli oleh pemerintah kota Bandung. Tim Liputan Ainews melaporkan. Cara yang unik ya, mengatasi kecanduan gawai dengan pembagian anak ayam kepada para siswa. Nah kecanduan gawai berujung pada gangguan kejiwaan bukan isu semata ternyata. Di rumah sakit jiwa, Cisarua Bandung sudah menerima pasien anak-anak yang mengalami gangguan kejiwaan akibat kecanduan gawai. Nah ini memprihatinkan sekali ya Lofi, dan kita langsung saja menyapa Dr. Lina Budianti, psikiater di rumah sakit jiwa Cisarua. Selamat siang dokter. Yang sangat mulia ini, saya selaku... Dokter. Dokter, sejauh ini benarkah ada anak atau remaja ini yang mengalami gangguan kejiwaan akibat gawai di rumah sakit dokter? Iya, betul. Kami menerima beberapa pasien yang memang mengalami gangguan kecanduan gadget, game, dan internet. Baik. Dokter, ini sangat memprihatinkan sekali ya tentunya. Ini kabarnya juga anak-anak ini usianya itu antara memang gak 7 tahun begitu sampai remaja. Ini seperti apa sih gangguan kejiwaan yang dialami dokter? Iya, jadi memang yang datang ke kami bervariasi umurnya mulai dari tadi 7 tahun sampai remaja sekitar 17 tahun juga ada. Nah, memang gangguannya biasanya mereka datang ke sini karena sudah ada gangguan lain. Misalnya gangguan emosi, ketika misalnya terputus akses untuk bermain gamenya atau internetnya, emosinya yang keluar itu berlebihan bahkan sampai misalnya ada agresivitas, seperti itu bisa sampai memukul dan sebagainya, atau merusak barang-barang yang ada di dekatnya. Kemudian juga sudah mengganggu fungsinya. Dalam arti dia sudah tidak bisa merawat dirinya, bahkan untuk makan pun jadi tidak mau akibat terlalu asik gitu. Kemudian yang lebih jauh juga tidak mau sekolah, bahkan ada beberapa yang akhirnya putus sekolah. Baik. Dokter, hingga saat ini sudah ada berapa jumlah memang anak yang kecanduan, yang tercatat di rumah sakit, apakah trennya terus meningkat dokter? Iya, betul. Jadi memang trennya terus meningkat. Kami juga kedatangan beberapa pasien baru, baik itu yang harus rawat inap maupun yang rawat jalan. Jadi mungkin karena sekarang banyak informasi mengenai hal itu, jadi masyarakat makin tahu harus bagaimana untuk membantu putra-putrinya yang terkena adisi game atau internet tersebut. Baik, apa sebenarnya faktor kecanduan gawai ini pada anak-anak? Apakah memang kuantitasnya, begitu yang memang seringkali setiap hari wajarnya, anak-anak itu berapa kali untuk bermain game atau gawai ini? Iya, betul. Kalau faktor itu ada beberapa macam ya, ada faktor internal, faktor eksternal, maupun dari jenis game-nya sendiri. Kalau faktor internal, sebetulnya itu kan dari dirinya sendiri. Ada beberapa hal yang membuat anak makin rentan, mengalami kecanduan. Misalnya, anak yang memang punya kepercayaan diri yang kurang, kemudian mungkin anak yang memang awalnya punya masalah psikologis tertentu, itu lebih rentan. Kemudian, itu faktor internal ya. Mungkin juga dia punya trauma tertentu, sehingga dia tidak berani untuk bersosialisasi atau bergaul dengan temannya, sehingga dia tidak punya kegiatan lain, akhirnya dia habiskan waktunya untuk bermain game atau internet, atau memainkan HP-nya. Kemudian faktor eksternal, mungkin role model juga ya, lingkungan keluarga. Barangkali memang di antara keluarganya semua bermain HP, tidak ada komunikasi yang baik di antara mereka. Kemudian anak juga mungkin melihat peer group-nya, atau lingkungan sekitar teman-temannya tidak ada yang bisa diajak main juga. Mereka juga memainkan game, jadi akhirnya dia terpengaruh juga. Kemudian menurut penelitian juga dari jenis gamenya yang dimainkan juga ternyata itu berpengaruh. Dari beberapa penelitian yang ada, ternyata game online itu lebih rentan mengakibatkan kecanduan dibandingkan yang offline. Seperti itu, Mbak. Jadi faktornya ada internet eksternal dan gamenya itu sendiri. Baik. Dokter, apakah ada metode khusus yang diberikan dalam penanganan perawatan terhadap anak yang kecanduan ini? Kayak seperti misalnya di salah satu kota diberikan anak ayam gitu kepada anak untuk mengalihkan perhatian mereka dari bermain gawai menjadi bermain anak ayam gitu. Seberapa efektif langkah ini ditempuh? Ya, baik. Jadi kalau pengobatan ya, kalau memang dia sudah kecanduan, tentunya memang harus ada metode medis ya. Kalau kita sih ke ranah biologis, psikologis, dan sosial. Ranah biologis, karena ada beberapa juga, pasien yang ternyata kecanduan ini, ini akhirnya mengalami depresi. Berarti kan kita harus obati depresinya. Atau misalnya pasien ini memang mengalami suatu masalah psikologis tertentu. Misalnya ada ADHD atau kecemasan. Nah, itu juga kita obati secara biologis. Kemudian psikologis kita memberikan edukasi. Kemudian memberikan counseling, dan sebagainya. Kemudian juga lingkungan. Tentunya kita harus bekerja sama dengan keluarga di sini. Karena lingkungan terkecil dan terdekat dengan anak kan tentunya keluarga. Bagaimana keluarga memberikan pola asuh yang baik. Memperbaiki komunikasi dengan, kualitas komunikasi dengan anaknya. Dan bagaimana orang tua itu harus memang memberikan batasan tertentu. Kapan dia harus bermain game, berapa lama. Nah, kalau menurut para ahli maksimal kan yang masih diperkenankan itu kurang dari dua jam. Kalau lebih dari itu resiko untuk nanti jadi ketergantungan akan semakin besar. Terima kasih dokter Lina atas waktunya. Semoga memang tren kecanduan anak ini pada gawai ini tidak terus meningkat ya. Nah, memang bagus sebenarnya ide wali kota Bandung ini yang memberikan memang anak ayam begitu kepada para siswa untuk mengalihkan kecanduan gawai. Menjadi tanggung jawab merawat hewan peliharaan. Namun sayangnya, rencana ini ternyata tidak berjalan mulus. Iya, rupanya anak ayam di Bandung ini sekarang menjadi langka dan sulit berada di pasaran. Rencana pemerintah kota Bandung membagikan anak ayam sebagai upaya mengurangi penggunaan gawai pada anak dan remaja belum bisa terrealisasi. Wali kota Bandung, Odet M. Daniel mengaku kesulitan mencari anak ayam dari peternak. Pemkot harus menunggu lama, yaitu sekitar tiga minggu, agar bisa membeli anak ayam kampung tersebut. Kita punya kendala, kendalanya yang pertama ya, DOC itu harus inden. Biasanya kan DOC itu, kita kemarin sudah coba pesan ke punya DOC ya, bagian penetasan ya, mereka yang budaya penetasan, ternyata kan harus 21 hari. Itu pun suruh ngantri. Meski terhalang persediaan, Pemkot Bandung tetap akan menjalankan program tersebut pada bulan ini. Pada tahap awal, pemerintah kota akan membagikan seribu ekor anak ayam kepada pelajar. Dari Bandung, Jawa Barat, B5.